Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah film The Glory Season ke-2 yang menceritakan tentang seorang wanita mempunyai masa lalu yang sangat kelam yaitu korban pembulian dan sekarang tujuan hidupnya adalah membalas dendam orang-orang yang telah membulinya apakah wanita itu akan bisa membalas dendamnya? inilah kisahnya film The Glory Season ke-2 episode pertama 17 Oktober terlihat Myung Oh sedang menelpon teman-temannya ia pun sudah berani mengancam mereka akan membocorkan kematian Sohei jika tidak memberikannya uang satu persatu ia ancam termasuk Jae Jun yang harus memberikannya uang kripto kalau tidak Myung Oh akan membocorkan keburukannya lalu 19 Oktober Myung Oh pun menghubungi Dong Eon dan itu terakhir mereka berkomunikasi terlihat Yeon Jin yang sangat terkejut akan kedatangan suaminya dan ia pun bertanya-tanya kenapa suaminya bisa tahu ia ada di kediamannya si Dong Eon Do Yeong pun bertanya ke Yeong Jin ada apa dengan masa lalu mereka berdua tapi tanpa jawaban Yeong Jin pun pergi meninggalkan suaminya terlihat Dr. Joe yang sedang berada di kamar maya tempat Sohei berada terlihat juga Dong Eon yang berada di rumahnya Dr. Joe terlihat mereka juga semakin dekat dalam hati sebenarnya Dr. Joe ada sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ke Dong Eon terlihat juga Sarah yang sedang menelpon Jae Jun karena ia takut tertangkap oleh polisi karena kasus narkobanya Myung Oh dan Jae Jun pun didatangi oleh polisi yang menanyakan tentang keberadaannya si Myung Oh Yeong Jin pun terlihat sangat kaget akan kedatangan si Dong Eon ke tempat kerjanya mereka pun berbincang-bincang Dong Eon pun mulai mengancam Yeong Jin akan menyebarkan bukti foto di saat dia menganiaya Dong Eon Dong Eon pun menawarkan ia tidak akan meles dendam jika Yeong Jin mau mengakui kesalahannya ke depan publik dengan tegas Yeong Jin pun menolak tawarannya si Dong Eon dan mengancam balik Dong Eon lalu Dong Eon pun pergi meninggalkannya terlihat Doe Yong yang sedang memandangi foto antara Ye Sol dan Jae Jun ia pun bertanya-tanya kenapa Jae Jun mendekati Ye Sol terlihat juga Dong Eon bersama Dr. Joe Dr. Joe pun membuatkan sebuah tenda untuk Dong Eon tiduri Dong Eon pun sangat senang karena ia merasakan sebuah ketulusan dari sikap Dr. Joe kepadanya tidak bisa dipungkiri Dong Eon pun ketika dekat dengan Dr. Joe ada sebuah kehangatan yang belum ia rasakan dalam hidupnya sementara itu terlihat Yeon Jin bersama yang lainnya yang sedang membahas menghilangnya Myeong Oh dan Sarah pun tampak marah kepada Hyo Jong kenapa Hyo Jong melaporkan hilangnya Myeong Oh ke polisi karena ia takut kasus narkobanya terbongkar terlihat polisi yang sedang menanyakan ke Dong Eon tentang menghilangnya Myeong Oh dan Dong Eon pun menjelaskan bahwa Myeong Oh dan tewasnya Sohae ada hubungannya dengan Yeon Jin selama ini Yeon Jin bisa lolos dari kasus pembunuhan Sohae berkat polisi kenalan ibunya yang menutupi kasus pembunuhan Sohae dengan alasan bunuh diri terlihat Sun A yang ditemani ibunya karena Sun A wajahnya berdarah-darah akibat dipukuli oleh ayahnya yang sedang mabuk dan terlihat juga Dr. Joe yang menemui ibunya untuk meminta izin bahwa dirinya akan ikut membalaskan dendam terhadap orang yang menyakiti wanita pujan hatinya yaitu Dong Eon ibunya pun merestui asal ia tidak tertangkap oleh polisi musim dingin 2011 Dong Eon pun bertemu dengan ibunya Sohae di masa lalu ia sangat terkejut ternyata sebelum Sohae meninggal Sohae hamil ternyata sebelum Myung Oh menghilang Myung Oh pun mengadakan sebuah pertemuan dengan Yeon Jin sehabis itu Myung Oh akhirnya menghilang tanpa jejak dan ternyata akhirnya penyamaran Nonakang terbongkar juga oleh Yeon Jin terlihat Tok Young yang sedang mengunjungi sebuah toko karena ia sedang melidiki aroma berselingkuhan istrinya dan terlihat Nonakang yang sangat ketakutan di depan Yeon Jin ternyata Yeon Jin mengetahui Nonakang dari foto yang ada di rumahnya Dong Eon Yeon Jin pun mengancam Nonakang kalau tidak menuruti kehendaknya maka ia akan disiksa seperti dulu ia menyiksa Dong Eon Yeon Jin pun menyuruh Nonakang untuk menjadi bawahannya dan berpihak untuk melawan Dong Eon Nonakang pun menghihakan permintaan Yeon Jin karena ia sangat ketakutan dengan ancaman Yeon Jin tapi ia merasa bersalah jika ia mengkhianati Dong Eon ia pun menceritakan apa yang ia alami ke Dong Eon tapi Nonakang memastikan ke Dong Eon bahwa ia tidak akan mengkhianatinya dan Nonakang pun setia untuk menamani Dong Eon membalaskan dendamnya ke Yeon Jin pagi yang cerah terlihat Deng Eon yang sedang mengadakan sebuah rapat bersama para guru yang lainnya tapi ia dikagetkan akan kedatangan ibunya di sekolahnya yang akan mempermalukan dirinya karena ibunya Dong Eon hanya menjadi penalu dalam hidupnya Dong Eon ternyata ini adalah rencana dari Yeon Jin yang menggunakan ibu Dong Eon untuk melawannya agar dengan kelakuan ibunya membuat Dong Eon dipecat dari sekolah tempat ia bekerja karena Yeon Jin pun tahu Dong Eon lemah dengan ibunya apalagi ibunya Dong Eon bisa diperalat asal ada uang seperti dalam sebuah permainan catur si kaya ibarat seorang raja dan yang miskin semisalnya hanya sebagai peon yang mudah diatur itu dalam benak pikirannya si Yeon Jin melihat kelakuan ibunya Dong Eon hanya terdiam tanpa kata terlihat Yeo Jong dan Yeon Jin yang sedang berada di klinik kecantikan Yeon Jin pun tidak tahu dengan dokter Jo bahwa ia temannya Dong Eon Yeon Jin pun berkenalan dengan dokter Jo dan berencana untuk melakukan operasi kecantikan di kliniknya dokter Jo terlihat Nonakang yang sedang berbincang-bincang dengan Dong Eon mereka membahas tentang keamanan Sun A yang berada dalam ancamanya si Yeon Jin maka dari itu Dong Eon berencana untuk menyekolahkan Sun A di luar negeri agar bisa terhindar dari ancamanya si Yeon Jin mungkin ini jalan terbaik buat Sun A karena Sun A masih punya masa depan yang jauh lebih baik dan terlihat ada sebuah perdebatan antara Yeon Jin dan suaminya perihal Yeon Jin yang ingin mengirim Yesol ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya di sana terlihat Jae Jun yang mendatangi sebuah toko dan ia menanyakan ke pegawainya apakah suaminya Yeon Jin datang ke toko itu lalu ia pun melihat CCTV tapi kata pegawainya ada sebagian rekaman CCTV yang Yeon Jin hapus dan terlihat Dr. Joe yang sedang diintrogasi oleh polisi perihal hilangnya Mi Young Oh karena Dr. Joe yang sempat melihat Mi Young Oh di rumah sakit tempat Dr. Joe bekerja hari yang dijadwalkan pun telah tiba terlihat Yeon Jin yang akan dioperasi kecantikan oleh Dr. Joe sementara itu Dr. Joe bertemu dengan Dong Eun akan ada hal penting yang akan mereka bicarakan namun Dr. Joe sangat terkejut dengan bekas luka yang ada di tubuhnya Dong Eun sementara itu terlihat Yeon Jin yang akan siap dioperasi tiba-tiba ia kembali mengingat terakhir kalinya ia bertemu dengan Mi Young Oh Mi Young Oh pun mengancam akan memberitahukan sebuah rahasia ke publik tentang kematian Sohae jika Yeon Jin tidak membayarnya lalu Mi Young Oh tanpa rasa malu mengajak Yeon Jin untuk bercinta dengannya tampaknya Yeon Jin sangat marah dan terhina dengan lelucon dari Mi Young Oh tanpa rasa sadar Yeon Jin pun menghabisi Mi Young Oh hingga dia tidak berdaya lalu Yeon Jin pun tersadar nampaknya Dr. Joe pun tersenyum apakah Dr. Joe mengetahui bahwa Mi Young Oh dihabisi oleh Yeon Jin kita tunggu episode ketiganya ya jangan lupa subscribe Halo guys kembali lagi bersama saya yang akan membahas film The Glory Season yang kedua episode ketiga sebelum kita lanjut ke pembahasannya jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya dan inilah film The Glory Season yang kedua episode ketiga terlihat Yeon Jin yang sedang membantai Mi Young Oh terlihat juga Mi Young Oh seketika tewas Yeon Jin pun sangat panik ia pun menyuruh polisi teman ibunya yang mengurus mayatnya Mi Young Oh Yeon Jin pun berusaha untuk membakar bukti-bukti tentang tewasnya Mi Young Oh setiap Yeon Jin melakukan kejahatan ia selalu lolos karena ia dilindungi oleh polisi temannya ibunya Yeon Jin pun terbangun dari mimpi buruknya ia pun nampak sangat panik takut jika dokter Jo mengetahui tentang kejahatannya terlihat Do Yeong yang berbincang dengan Dong Eun Dong Eun pun menyuruh Do Yeong untuk pergi meninggalkan Yeon Jin karena Dong Eun ingin melihat Yeon Jin merasa kesepian seperti Dong Eun yang hidupnya tanpa cinta karena kebencian Nampaknya hubungan antara dokter Jo dan Dong Eun sangat akrab seperti sebuah rembulan dan bintang yang selalu bersama karena dokter Jo memberikan sebuah warna baru dalam hidupnya Dong Eun terlihat juga Nonakang yang mendapatkan paket dari Dong Eun yang isinya nama orang yang akan mengasuh sun'a di Amerika terlihat juga ibunya Yeon Jin yang dapat informasi bahwa ada orang yang mendatangi mayatnya Sohae nampak juga raut mukanya si Yeon Jin yang sangat cemas karena ia sangat penasaran apakah ketika ia waktu di operasi ia meracau sehingga dokter Jo mengetahui apakah ia membunuh Myung Oh dan Yeong Jin pun terlihat sedang berdebat dengan suaminya perihal kedekatan suaminya dengan Dong Eun dan Sun A pun mengucapkan terima kasih karena sudah sangat baik terhadap dirinya dan ibunya terlihat juga Ye Yeong yang penasaran dengan menghilangnya Myung Oh lalu ia menyelidiki di tabletnya milik Myung Oh ia pun nampak terkejut karena ada sesuatu rahasia di dalamnya Jae Jun pun mulai penasaran kenapa di rekaman CCTV itu Yeon Jin menghapus separuh lalu ia mendatangi mekanik untuk mengistal ulang terlihat bawahan dari polisi temannya ibunya Yeon Jin yang sedang mengawasi kediaman Nonakang terlihat Nonakang yang akan mendatangi bandara karena Sun A akan pergi ke Amerika namun ia didatangi oleh Yeon Jin yang masih saja mengancam Nonakang dan dengan terpaksa ancaman demi ancaman Nonakang hadapi dari mulutnya si Yeon Jin maka dari itu terpaksa ia berpihak ke Yeon Jin untuk melawan Dong Eun dan kini Nonakang akan menjadi mata-mata Yeon Jin untuk mengawasi Dong Eun terlihat ibunya Yeon Jin yang mendatangi temannya karena ia sangat ketakutan dengan ancaman seseorang yang akan memberitahukan ke publik bahwa anaknya adalah seorang pembunuh sebelum Sun A pergi ia masih berharap untuk menunggu kedatangan ibunya Amun Nonakang ia dihajar oleh suaminya karena tidak memberitahukan tentang keberadaan Sun A ia pun hanya bisa pasrah dan berharap semoga Sun A di Amerika harapannya terwujud dan masa depannya menjadi lebih baik lagi beda dengan Dong Eun yang tidak mempunyai sebuah harapan yang ada hanyalah sebuah tujuan dalam pikirannya yaitu balas dendam nampaknya dokter Joe mempunyai sebuah rencana dengan membeli tempat penyimpanan mayat Nonakang pun terlihat yang sedang bimbang karena ia merasa sangat terancam dengan omongan Yeon Jin ia pun mengabaikan Deng Eun dan akhirnya suaminya mengetahui pekerjaan sebagai mata-mata yang banyak menghasilkan uang lalu suaminya Nonakang pun mulai beraksi dengan mengancam ibunya Yeon Jin ia pun sangat ketakutan karena ia mulai sangat terancam apalagi dengan kejahatan Yeon Jin jika kejahatannya terbongkar oleh media maka karir anaknya akan hancur berantakan apalagi dengan kematian Myung Oh yang sudah tercium aroma pembunuhan oleh Deng Eun dan dokter Joe dan ternyata rumah penyimpanan mayat tempat Myung Oh disimpan adalah miliknya dokter Joe satu persatu kejahatan Yeon Jin sudah disimpan sebagai senjata untuk menghancurkan hidupnya Yeon Jin apakah dengan perpihaknya Nonakang ke Yeon Jin Deng Eun bisa mengalahkan Yeon Jin kita tunggu The Glory Season 2 Episode keempat jangan lupa subscribe ya halo guys kembali lagi bersama saya tentunya kita akan membahas alur cerita The Glory Season 2 Episode keempat sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa ya subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar berlangganan terus ikuti channel ini ya itu alasan kenapa dokter Joe membeli rumah itu karena itu adalah sebuah rencana untuk mengungkap misteri menghilangnya Myung Oh yaitu terbunuhnya Myung Oh yang perlahan akan mengungkap kejahatan tersembunyi yang dilakukan oleh Yeon Jin karena ia selalu lolos karena selalu dibantu oleh polisi teman ibunya terlihat Nonakang yang memberitahukan tentang dokter Joe ke Yeon Jin bahwa dokter Joe adalah temannya Dong Eun itu membuat Yeon Jin merasa terkejut terlihat ibunya Yeon Jin yang mendatangi temannya terjadi sebuah perdebatan karena temannya sudah bilang jangan mendatangi ketika ia berada di kantor polisi itu terpaksa ibunya Yeon Jin lakukan karena ia takut dengan ancaman seseorang terlihat Jae Jun yang dihubungi oleh Dong Eun bahwa Yesol difoto oleh guru cabul itu membuat Jae Jun bergegas mendatangi sekolah tempat Yesol belajar nampaknya ada sebuah perdebatan antara Dong Eun dan guru itu tiba-tiba Jae Jun tiba di sana dan menghajar guru itu hingga tidak berdaya ternyata itu adalah rencana dari Dong Eun dan temannya untuk memberi pelajaran ke guru itu karena sudah berani mengganggu Dong Eun karena mereka berdua tidak suka dengan kelakuan guru itu ketika Jae Jun sedang menghajar guru itu Yesol pun melihat kejadian itu dan menelpon ayahnya Nonakang dan suaminya sedang berbelanja tapi ia selalu dipantau oleh orang suruhan dari Yeon Jin terlihat juga Jae Jun sedang berada di kantor polisi karena kasus pemukulan guru itu tidak disangka Dong Eun pun berada di sana dan mereka pun saling senggol menyenggol dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua Dong Eun pun sangat kesal kenapa Jae Jun mencampuri urusan anaknya lalu Jae Jun berkata bahwa Yesol adalah anaknya musim dingin 2004 terlihat ibunya Sohae yang sedang memohon ke dokter bahwa anaknya ditaruh di pendingin supaya beku karena ia yakin anaknya dibunuh bukan gantung diri terlihat Jae Jun dan suaminya sedang berdebat karena suaminya marah tentang perselingkuhan antara Yeon Jin dan Jae Jun apalagi ia sudah tahu bahwa Yesol bukan anak kandungnya mendengar itu Yeon Jin hanya bisa terdiam tanpa kata dan terlihat Yeon Jin sedang menelpon seseorang ada sebuah rencana untuk menghancurkan Dong Eun karena itu adalah memfitnah Dong Eun bahwa di sekolah Dong Eun adalah seorang penyuap Yeon Jin pun menggunakan ibunya Dong Eun untuk mulai melawan Dong Eun karena Yeon Jin yakin Dong Eun lemah dengan ibunya karena ulah ibunya Dong Eun merasa sangat hancur berantakan perasaannya tapi Jae Jun datang menghampirinya Jae Jun pun sangat marah ke Dong Eun karena ia merasa Dong Eun telah menghianatinya keuntung ada dokter Joe yang tepat waktu datang untuk menolong Dong Eun Dong Eun pun berhasil lolos dari Jae Jun seperti sebuah bayangan hitam ibunya Dong Eun selalu datang untuk menghancurkan hidupnya Dong Eun Dong Eun pun hanya merenungi tentang apa yang ia alami dalam pahitnya cerita jalan hidupnya ia tidak habis pikir demi uang ibunya rela untuk menghancurkan hidup anaknya tapi ia bangkit dalam tujuan hidupnya yaitu balas dendam terlihat Nonakang yang sedang memata-matai Dong Eun yang segera ia laporkan ke Yeon Jin akan ada aksi balas dendam epik yang akan Dong Eun tunjukkan untuk mempermalukan Sarah Sarah pun sedang memakai narkoba ia pun berimajinasi sedang melakukan hubungan bersama Myung Oh tidak disangka banyak orang yang sedang mengabadikan momen itu yang membuat Sarah sangat terkejut kenapa orang tahu ia ada disana sedang memakai narkoba ternyata itu adalah rencana dari Dong Eun untuk membalas dendam ke Sarah dan dengan cara apa Dong Eun akan membalaskan dendamnya ke Yeon Jin kita tunggu episode kelimanya ya jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian bisa mengikuti episode-episode selanjutnya bye 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 bye